Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Kamarudin Amin menyatakan gambar kartu nikah digital dengan 4 kolom untuk foto istri di bagian belakang dipastikan kabar bohong atau hoax. Hal itu ia sampaikan pada Rabu 25 Agustus 2021 menyusul adanya unggahan viral di media sosial terkait kartu nikah digital yang menyantumkan foto suami pada tampilan depan. Sementara pada tampilan belakang ada 4 kolom untuk foto istri. Kamarudin memastikan bahwa kartu digital demikian bukan format resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Ia menjelaskan kartu nikah digital terbitan kemenang hanya menampilkan foto pasangan suami dan istri pada halaman depan. Kartu nikah digital yang resmi turut disertai keterangan nama suami, nama istri, serta tanggal akad nikah. Sementara di bagian atas kartu tertulis lengkap nama Kementerian Agama Republik Indonesia yang diapit gambar Garuda dan logo Kementerian Agama. Lalu pada bagian bawah ada keterangan KUA tempat menikah, nomor akta, serta barcode yang akan terhubung dengan data server BIMAS Islam. Ia menyebutkan data lengkap pasangan pengantin ini bisa dibaca melalui skan barcode. Di sisi lain, Kamarudin memastikan Kementerian Agama tidak lagi menerbitkan kartu nikah secara fisik mulai Agustus 2021. Ia mengatakan pasangan pengantin yang menikah di bulan ini akan mendapatkan kartu nikah digital. Layanan kartu nikah digital bisa diakses di semua kantor urusan agama. Yang telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Nikah atau SIMKH Web. Saat ini tercatat sudah ada 5.819 KUA yang sudah bisa mengakses SIMKH Web. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!